Halo guys welcome back to my channel saya selalu lain vlog Oke jadi kali ini saya akan mereview hand tools ya jadi bukan port tools ataupun aksesoris ya Oke disini saya ada ring pass ratchet ya dari brand American tool sini jadi untuk bagian ringnya ini ratchet ya jadi bolak-balik ya bisa untuk mengendongkan atau mengencangkan ya jadi bisa clockwise ataupun counterclockwise ya disini ada tanda panahnya ini untuk kurapatkan ya ini untuk mengendorkan tanda panahnya Oke jadi disini saya ada sembilan pieces ya untuk kekurannya mulai dari 8 mili 10 mili 12 mili 13 mili 14 mili 17 mili 19 22 dan 24 mili ya dan yang paling sering terpakai ya di saya itu kunci 10 mili 12 mili 17 mili 14 19 22 sama 24 ya jadi untuk yang 8 mili sama 13 ini jarang pakai ya kalau mungkin yang punya mobil Eropa mungkin 13 mili mungkin bakal sering terpakai ya 13 sama 15 ya 15-16 sering terpakai tapi kalau yang untuk punya motor motor Jepang ataupun mobil Jepang ya yang paling sering-sering dipakai ya selain 8 sama 13 ya sini ya Nah jadi untuk ring pas ratchet ini sebenarnya sih oh hampir sama kayak kunci ring pas biasa ya cuma dia ada fitur ratchet nya aja jadi untuk bagian belakangnya ada fitur ratchet ya jadi ketika kita ada tempat sempit kan enggak harus susah-susah lepas lepas pasang lepas pasang kunci ya apalagi tempat sempit kan jengkelin banget ya kalau kita harus lepas pasang lepas pasang kunci ya kalau bisa langsung gini kan enak jadi enggak perlu lepas pasang lepas pasang ya jadi cukup satu kali mancep gitu bisa langsung tinggal geser-geser aja kecuali kalau resistansi bautnya sudah enggak terlalu tinggi ya jadi bisa diputar bisa diputar pakai tangan ya Oke jadi untuk bulat quality ya untuk bulat kualitinya sih bagus banget ya untuk ke amerikantul ini ya nah jadi finishingnya ini satin chrome ya ini bahannya tertulis chrome vanadium ya finishingnya satin chrome ya dan untuk bagian ringnya sepertinya dari baja ya dari baja ataupun mungkin dari chrome mobilium ya jadi yang CRMO mungkin ya karena ini cenderung lebih keras ya kayaknya ini untuk finishingnya sih bagus banget ya untuk finishingnya jadi cukup mewah bisa dilihat dilihatnya itu mewah banget ya dilihatnya ya jadi looksnya itu premium ya memang harganya memang sedikit lebih mahal sih coba emang looksnya premium banget ya ini ya jadi waranya satin chrome ya jadi bagus banget Hai ini jarang dipakai makanya masih mulus ya untuk yang 12 Hai nah ini sering dipakai jadi sudah ada lumayan banyak ya baret-baretan ya Hai nah ini chrome vanadium nah sekarang kita coba mungkin ukur perbedaan antara kepala baut dengan gapnya ya gap ringnya ya apa pasnya ya mungkin kalau ringnya sedikit susah ya karena ini 12 moinnya mungkin kita hanya tampilkan saya tampilkan di kamera saja ya untuk gapnya saya taruh bautnya dari belakang sini lalu saya goyang-goyang gini aja ya ini kan kelihatan dari kamera ya Oke jadi disini saya ada belakang sini ada baut 12 ya Hai baut 12 ya ini baut 12 ya ini 12 mililit jadi yang sering kepakai ini sih cuma mungkin sebentar saya carikan untuk yang 10 mililit Oke jadi disini sudah dapat ya saya ada 8 nih temu malah ketemu di 8 ya ini buka CVT yang karena patah ini 8 lalu sini ini yang 10 ya susah banget yang nyari baut kecil gini ya ini 10 dan yang ini 13 ya ini ukuran 13 ya lama kita coba untuk yang paling kecil dulu ya untuk 8 mili ya 8 mili kita ukur pakai skep mat ini ini berapa ya Hai untuk jepernya 8,2 ya untuk gapnya ya sini 8,2 lalu kita lihat untuk bautnya ya kepala bautnya nah untuk kepala bautnya 7,8 ya jadi 7,8 7,9 ya jadi perbedaannya 0,3 ya 0,3 mili kita coba ya untuk bagian pasnya nah bentar nah seperti ini ya sebenarnya sih enggak ada oblak yang berarti ya jadi bisa dibilang cukup presisi ya coba balik nah jadi gerakannya hanya sedikit ya hanya sedikit banget sekarang kita coba untuk keringnya ya nah ini ya jadi untuk keringnya seperti ini ya karena bautnya kecil jadi susah banget ya buat ngeliatnya ya nah jadi masih bilang cukup presisi ya untuk ini ya untuk keringnya yang kunci 8 ya sekarang kita coba yang 10 mili nah 10 mili ya pertama kita ukur dulu ya untuk gap pasnya untuk gap pasnya 10,3 ya untuk yang 10 mili ini ya lalu untuk kepala bautnya nah untuk kepala bautnya 10 pas ya 10 pas ya 10 mili 10 mili pas ya jadi untuk toleransinya 0,3 mili juga ya untuk yang kering pas 10 ini ya jadi kita coba pasang nah ini ya ntar blur ya nah ini ya jadi hanya sedikit ya goyangannya ya jadi masih dibilang presisi juga ya karena hanya berbeda 0,3 mili ya kalau kita coba di ringnya nah ini ya nah ini ya untuk ringnya ya ntar ntar seperti ini ya nah 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 untuk ringnya masih cukup presisi ya nah ini ini nah cukup cukup ini ya celahnya nggak nggak terlalu besar ya jadi celahnya tenung lebih kecil daripada yang pas ya nah ini ya lihat jadi semakin besar buat semakin kelihatan lah harusnya ya nah ini ya karena toleransinya juga semakin besar biasanya ya nah oke sekarang kita coba untuk yang 12 mili ya ini 12 mili ini ya kita coba untuk kukur gapnya ya nah untuk 12 mili gapnya 12,2 ya jadi nggak nggak gede-gede banget ya lalu kita coba untuk bautnya ini bautnya nah nah untuk bautnya hanya 11,8 ya jadi perbedaannya 0,4 mili ya jadi cukup jauh ntar kita coba oke jadi untuk 12 mili ya kita coba untuk kapalnya untuk pasnya dulu ya ini ya ntar biar nggak blur nah ini ya ini ya ini ya seperti ini ya jadi nyoblak sedikit ya jadi nyoblak sedikit ya jadi masih cukup presisi masih oke ya disini ya kita coba untuk pasnya ya oh sorry ringnya nah ini nah ini kelihatan banget nih soalnya besar ya nah ini kelihatan banget nih soalnya besar ya nah ini ya terlihat ya nah nah seperti ini ya nah ini jadi masih presisi ya oblaknya pun nggak nggak parah ya masih oke ya tuh karena sebenarnya lebih enak pakai sigmat ya cuma sayangnya susah banget kalau untuk yang 12 poin yang ukurnya pakai sigmat ya karena hanya ujung-ujung bautnya saja yang kena ya oh iya sorry ya kalau memang ada suara berisik ya dari belakang ya karena lagi renovasi juga ya nah ini ya untuk 12 mili oke ya ini ya sekarang kita coba untuk 13 mili ya nah ini jarang kepakai sih sebenernya sih kita coba untuk ukur gap pasnya 13,2 ya 13,2 mili lalu untuk kepala bautnya kepala bautnya 12,9 ya jadi berbeda nya 0,3 mili lagi ya kita coba untuk pasnya nah ini ya nah ini ada gapnya kelihatan ya ini gapnya ya nah ini gapnya nah ini gapnya ya nah ini gapnya ya jadi gapnya kecil banget ya bener-bener kecil gapnya ya jadi presisi ya harus lah ya kuncinya kelas menengah harusnya harus presisi lah nah masak kalah sama yang kelas bau walaupun kelas bau walaupun kelas bau kadang juga presisi kan ya saya coba untuk ring nya ya biar gak blur nah nah ring nya saya lepas aja ya dengan belakangnya nah nah blur nah ini seperti ini ya nah jadi ini gapnya untuk ring nya malah sedikit banget ya untuk inch 13 ini ya jadi bener-bener kecil ya untuk gapnya ya jadi gapnya kecil banget nah ini nah ini kelihatan nih nah gapnya kecil banget ini daripada yang tadi ini jauh lebih kecil lah gapnya ya oke sekarang kita coba untuk yang 17 ya 14 saya gak punya bautnya ya kita coba yang 17 disini kita ukur dulu untuk bagian kepalanya ya untuk 17 nah ini 17,2 ya 17,2 kita coba ukur untuk bautnya ya kepala bautnya ini ya kepala bautnya kita coba ukur nah saya coba ukur Coba ukur nah kepala bautnya pas ya 17 mili ya kita coba untuk bagian pasnya dulu ya kita coba bagian pasnya ya Nah di pas ya Neo blocknya hanya sedikit banget di presisi ya kita coba untuk ringnya ini ringnya nih karena yang sering dipakai nanti ringnya bukan pasnya ini gapnya kecil ya jadi semuanya gapnya kecil ya jadi gapnya kecil ya nah ini dia gapnya gapnya kecil ya untuk kunci 17 ini ya jadi semakin besar seharusnya lebih enak lah ya karena harus harus kuat lah ini 17 semakin besar semakin kuat ya oke sekarang kita coba untuk yang terakhir ya 19 ya karena untuk 22 dan 24 saya nggak ada di rumah ya oke sekarang kita coba untuk 19 kita coba ukur pasnya ya ini 19,1 malah ya 19,1 lalu untuk bautnya 18,8 ya 18,7 ya untuk bautnya ya kita coba untuk pasnya dulu ya untuk yang awal coba untuk pasnya nah ini ya nah ini ya jadi untuk gapnya kunci 19 ini sedikit lebih besar ya cuma karena penampangnya luas jadi ya lebih kuat lah harusnya ya ini ya ini lalu kita coba untuk yang ringnya nah ini ya jadi semakin kelihatan jelas ya gapnya ya semakin besar udah semakin kelihatan lah gapnya ya nah ini ya di si presisi ya jadi bagus banget ya nah ini gapnya nah ini gapnya terlihat ya nah ini gapnya ya nah jadi cukup presisi ya nah untuk suara ratchetnya nih candu banget ya enak banget suara ratchetnya ya jadi satisfying lah oke sekarang untuk percobaan ya untuk percobaan sih untuk awal saya hanya pakai ini ya jadi tempat sempit ya nah mungkin setelah ini saya kasih footage ya kalau di motor di bagian mana ya untuk biasanya pakai ini biar lebih enak ya oke oke sekarang kita coba ya ini untuk ini kunci 12 ya kita coba untuk bagian ini ya karena sedikit luas nah ini karena resistensi bootnya sudah anu ya jadi sudah terlalu kendor sekarang kita coba rapatkan lagi nah enak banget ya dia nggak usah lepas pasang lepas pasangnya nah ini ya ini untuk pencangkan nah ini ya enak banget ya sekarang kita coba untuk sisi yang lebih sempit ya sini sini geraknya lebih sempit ya kita coba untuk merawatkan ini benar-benar enak banget ya kita coba untuk merawatkan nah nah jadi enak banget ya untuk tempat-tempat sempit seperti ini enak ya apalagi ya nggak bisa dikembangkan bisa dijangkau pakai shock ratchet ya jadi untuk gagang ratchet shock ya kalau nggak bisa masuk ya bisa pakai ini jadi ini lebih cocok lebih fleksibel ya oke sekarang kita coba di footage di bagian motor ya oke oke guys jadi kita coba ya ini untuk pasir ngeracet amerikan tool ya ini ukuran 10mm kita coba untuk baut setelan headlamp aja ya nah ini tolan tempatnya sempit kan ya kita coba ini untuk mengandalkan lalu cepat mengandalkan tinggal dibalik ya nah ini kendor nah ini kendor kalau mengunjangannya tinggal dibalik nah ini kendor nah ini kendor nah ini kendor nah ini jadi udah rapet ya jadi gampang banget lah ya oke guys jadi untuk kesimpulan ya untuk kesimpulan kunci pasring ratchet ini ya menurut saya sih kunci ini sih bukan kunci basic ya jadi nggak harus orang punya cuma kalau untuk memudahkan sih ya ini bener-bener memudahkan ya jadi nggak harus punya lah jadi untuk orang yang kunci yang untuk di rumah ya DIY sebenernya kuncinya nggak harus punya ya nggak harus punya kunci ini ya karena ini bukan termasuk kunci basic ya basicnya ya pasring ratchet ya jadi bukan pasring biasa sorry jadi basicnya ya pasring biasa ya bukan pasring ratchet seperti ini ya jadi ini sudah bukan basic ya basicnya ya hanya ring biasa ya jadi bukan ratchet seperti ini jadi untuk pemakaian DIY saya rasa sih antara perlu atau nggak perlu ya kalau misalnya orangnya sering bongkar-bongkar tempat-tempat sempit kalau intinya kunci ini hanya memudahkan sebenernya sih kunci ini cenderung lebih memudahkan ya untuk fungsi sih hampir sama ya seperti kunci ring pas biasa ya cuma ini lebih memudahkan ya apalagi posisi tempat yang sempit karena fitur ratchetnya ini ya jadi nggak bisa dijangkau pakai kunci shock jadi kunci ratchet shocknya ini handle ratchetnya nggak bisa dimasukin ya jadi ya alternatifnya pakai ini ya biar lebih cepat ya kalau kunci pasring kan cenderung lebih susah ya kita ya jadi ini lebih menghemat waktu juga lebih memudahkan user ya jadi cenderung lebih memudahkan lah jadi nggak antara perlu dan nggak perlu ya kalau kita sering bongkar-bongkar motor atau tempat sempit saya rasa sih perlu juga tapi kan ini menurut saya ya mungkin menurut sebagian orang mungkin juga ada yang nggak ya jadi ini lebih memudahkan kita sebagai user ya jadi kita user juga nyaman alatnya bagus kita juga nyaman ya alat lengkap cenderung kita pemakaiannya juga lebih enak otomatis efisiensi waktu ya jadi waktunya kita juga lebih cepat ya untuk pakai ini ya kita juga nggak harus tangan sampai luka semua ya pas tempat-tempat yang sempit digesekan dengan besi kita harus lepas-pasang lepas-pasang untuk lepaskan masukan ke bagian ringnya ini ya jadi ini lebih memudahkan lah intinya ya jadi bukan alat yang wajib untuk dimiliki cuma ini lebih memudahkan lah memudahkan untuk pemakaian user ya ataupun bengkel pun banyak yang pakai ini ya karena ya untuk memudahkan ya kalau mungkin buat rumahan untuk basic ya pas ring biasa sih sudah cukup ya jadi nggak harus ratchet cuma kalau pengen lebih ya bisa pakai ratchet nanti ada lagi di atas ratchet ada flex head ratchet ya jadi untuk bagian kepalanya bisa di toko-toko ya mungkin next saya review ya karena saya juga punya alatnya ya next video saya bakal review yang flex head ya oke guys jadi untuk menurut saya untuk alat ini sih American tool ini ya untuk build quality-nya bagus banget ya kepresisiannya juga oke maksud saya sih paling suka sih build quality-nya ya build quality-nya sih bagus banget ya ini sudah sering dibuat buka baut pun masih halus ya ke bagian giginya ya nah ini juga ya nah masih halus ya sudah sering dipakai buat buka baut ya yang ratchet-nya pun juga sama ya masih halus ya jadi build quality-nya sih oke banget ya apalagi antep juga ya antep juga presisi ini kan brand American tool ya bisa dibilang kelas menengah ke atas ya jadi harusnya untuk durability oke banget ya oke guys sekian dari saya ya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya mungkin bisa bagikan ke teman-teman kalian siapa tahu video saya bisa bermanfaat untuk teman-teman kalian juga ya oke guys see you bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati